Intro Satuan Resese Kriminal Polres Simalungun berhasil menangkap Arisa Putra, warga Nagori Silinduk Kabupaten Simalungun yang merupakan tersangka pembunuhan sadis terhadap Novita Dewi. Tersangka ditangkap Satres Kriminal Polres Simalungun yang sedang berada di salah satu rumah warga sehari pasca penemuan mayat Novita Dewi. Di sebuah perladangan, di Nagori Silinduk yang sudah dalam keadaan membusuk. Menurut Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan yang didampingi Kasat Reskrim AKP Ruzi Guzman dalam konferensi presenya mengatakan motif tersangka adalah ingin bersetubuh dengan korban namun karena menolak tersangka kemudian mencekik leher korban hingga tewas. Setelah korban tewas, tersangka lalu menyetubuhi korban yang sudah dalam keadaan meninggal dan mengambil barang korban berupa handphone. Akibat perbuatan tersebut tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Ini kita track ya, pertama ada teman mayat, teman mayat yang dilaporkan, bukan dilaporkan masalah pembunuhan. Dari situ kita bersupsi, kita amankan TKB, kita lihat, kita identifikasi korban. Kita identifikasi korban, siapa korban ini? Karena korban sudah dalam keadaan busuk ya, 4 hari ya, di apa itu. Nah, kita untuk mengenalkan korban, kita temukan yang di badannya kalung sama cincin yang ada di sini. Dari situ, dari kita ketahuin ini yang dibagi oleh korban, kita beritahu sama masyarakat situ. Masyarakat situ menyampaikan bahwa keluarganya orang tua daripada korban mengatakan itu adalah punya anak saya. Setelah dilihat dari anak saya, dibilang itu kita cariin si yang dibilang anak itu tidak ada, memang sudah hilang. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Jo Ambarita, Triplata TV, Salam Triplata.